lebih menyukai kurikulum yang saat apa gitu jadi ketika Nesha itu Nesha anak saya pertama itu jadi pembelajaran buat saya jadi awalnya itu dia saya sekolahkan di SMA Islam SSG Islam maksudnya SMP-nya negeri SMA-nya negeri nah disinilah drop, turun yang disini sudah agamanya sudah luar biasa sudah namanya sekolah Islam seperti apa ya apalagi itu Islam favorit di Surakarta pindah ke negeri kan pembiasaan-pembiasaan itu hilang ya pada akhirnya saya lebih sulit tapi kalau adiknya setelah itu kan yang nomor 2 langsung begitu lulus SD-nya kan SD negeri, karena ada kebaju di SD negeri saya pindahkan SMP-nya langsung ke tidak ikut yang online langsung ikut SMP swasta di Atik 1 terus SMA-nya ya langsung nyebrang di sebelahnya Bate itu SMA-nya jadi itu sudah kurikulumnya sudah enak sudah saya enggak ngelesge ngaji enggak TPA enggak ini sudah ini terus semua jadi kurikulumnya memang sebaiknya memang kurikulum yang saatat dan sesuai dengan konsep di Bukam Cikta dan itu hasilnya itu nyata nampaknya itu ya setelah mereka dewasa jadi perkembangan spiritualnya memang lebih kuat kalau dikuatkan dengan kurikulum yang bisa saatat kemudian Islam itu Bate itu memang menurut saya Islam yang paling modern Alhamdulillah ya saya komendasi dari Bunda Galo putra saya Muhammad ya akhirnya di SMP Bate dan SMA Bate Surakarta oh kalau SMA Bate-nya oh ya Alhamdulillah kalau anak saya kan yang nomor 23 itu kan memang SMP SMA-nya di situ Bate-nya semua Bate-nya semua yang infus sama Dalva itu juga juara apa itu ya dulu ya sniper cowok jadi yang SMA Bate itu memfasilitasi semua potensi anak baik potensi itu yang belum dapat jadi kayak Airsoft itu kan orang enggak tahu apa tapi bisa melejit di SMA Bate sekarang ibu ada di guru di situ guru ekstra guru ekstra airsoft di situ awalnya kan mereka lomba bawa piala ke sekolah ya olahraga apa kan belum ada di sekolahnya itu ekstra apa akhirnya Pak ini mereka jelaskan memperkenalkan airsoft akhirnya diwadai jadi ekstra purikuler anak-anak satu banyak sekarang yang beri airsoft gitu luar biasa ya pionernya adalah Bunda Galuh itu kan dua sekolah memang sudah hebat apalagi mereka dua-duanya sekolah penggerja sampai Bate- SMA Bate-nya semua inovatif terus prestasinya prestasinya tidak nasional lagi tapi internasional internasional ya bedungnya aja sekarang saya apa ini kita berbincang ramah-tamah santai dengan kabit Surakarta bukan karena kabitnya tapi pengalaman beliau sebagai ibu sebagai ibu dan saya terpesona juga akhirnya putra saya disana terima kasih Bunda Galuh luar biasa sekali oh iya Alhamdulillah satu kata untuk SMA Bate SMA atau SMP-nya ya SMP dan SMA ya gimana SMA dan SMA Bate itu menurut saya wow Alhamdulillah terima kasih ini bersama mantu cantiknya terima kasih sedia mantu baiknya selamat menikmati